Youtube channel aku ini keren banget loh Bisa di-hack sama artis internasional Inisialnya KW Kalian pasti kaget sih Selamat pagi Selamat pagi, semuanya Hari ini aku sengaja Sebenarnya ada sedikit miskomunikasi bersama dengan My Queen Aku udah tadi tuh nungguin di butik Tapi ternyata My Queen udah terlalu semangat Jadi langsung lah menuju ke desainer yang satu ini Miss Grand International itu Sebentar lagi kan akan digelar Kurang lebih mungkin sekitar bulan Oktober Nah, sekarang ini aku sudah mempersiapkan Gaun-gaun aura untuk berangkat ke Miss Grand International Nah, salah satunya adalah aku mau nyamperin Butiknya nih orang ini Mana, mana Anas Fashion Designer Ya Jadi untuk ke internasional aku ga mau cuma pake baju aku terus Tapi aku mau pake bajunya si Anas Oke Apa lo? Apa? Hah? Orang nungguin di butik ya? Lu udah sampai sini Bener-bener nih kuing gua ya? Keluarin nih, jukunya langsung ke sini, Kak Orang nungguin Sampai udah tadi di meja udah ada donat Udah ada minum Jadi gua tinggal deh Mana desainernya? Kamu desainernya? Hah? Ditungguin Ya, aduh gimana dong ya? Ya ampun Anas! Ini dia sang desainernya Cuka dong maskernya Anas! Aku tuh pengen aura ini nantinya menggunakan ada beberapa karyanya Anas untuk ke ajaran internasional Gitu Nas Ya, jadi walaupun gua sebagai nasional director Gua ga mau semuanya pake baju gue Oke Semua desainernya siap pake baju Eh, bajunya dipake Ayo, kita ngobrol-ngobrol yuk Sebelum kita ngobrol-ngobrol Aku justru mau ngobrol dulu sama Anas Nas Biasanya kali gendut Muat Muat Dapet itu dia? Dapet dong Dapet dong Wah Wah Ya kan kameramen sama artisnya bentuknya sama, Shay Jadi, kalo misalnya pedi lover pasti udah tau banget bahwa Mas Anas ini karyanya sudah dipake oleh queen-queen Indonesia Kajang Internasional Kalau misalnya dari Anas sendiri, tantangannya apa sih Nas? Mendesain sebuah gaun yang dipake oleh perwakilan Indonesia ke tingkat internasional Tantangannya menyesuaikan chemistry ya? Iya Kalau ga dapet chemistry-nya susah Iya Membuat gaun yang cocok buat pemakaiannya gitu Apalagi Anas ini karakternya itu membuat baju itu melekat di tubuh ya Nas? Iya melekat Kalau misalnya soul-nya ga dapet antara soul-nya Anas sama soul-nya queen yang akan berangkat ga dapet ya? Dapet Sekarang udah olahraga nih, tantangnya asli Nas Udah naik ya? Udah mulai naik Badan kok kayak gue begini sih Mohon maaf Mohon maaf Pokok tempat gelap juga badan gue begini kali Kira-kira berapa baju? Aku sih pengen yang gue catul Tapi seperti biasa sisanya mau ngerampok Mau ngerampok yang kiranya bajunya belum pernah dipakai oleh queen lain Karena karyanya mas Anis ini selalu fenomenal Seperti baju-baju yang ditaruh di patung itu Baju-baju yang pernah dipakai sama queen Indonesia yang berlagak di tingkat internasional Jadi karyanya dia itu selalu memorable Nah dia ini badan atasnya masih terlalu kecil Mau gue agak dibirin lagi sedikit aja 15 15 Jadi Kak Igun memberi wadah ya buat seluruh desainer Indonesia Harus 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 Jadi ini Bisa dibilang ini hajatannya desainer Indonesia Ini bukan hajatannya Tapi lebaran nih Kita biasanya ada namanya lebaran pageant Nah ini lebaran tahun ini pada meleset nih Oh gitu 61 Kurang Kak Kok pinggang lo jadi 61 bukan pinggang lo 58 Tapi rata-rata pageant segini sih Enggak dia Biasanya dia biasanya 58 nih Ini kalau udah lagi mens Lagi halangan Biasanya badannya bengkak Makanya nanti pas ada disana tuh Kalau bisa gak mens Lagi bisa lebih Terus udah gitu Dia ini kan sekarang Kan gue mau ikutin ada diet tuh 14 hari Nah sama si dokternya itu dia belum boleh diet dulu Karena kalau dia diet nanti badannya kayak yoyo Jadi dia 14 hari mau berangkat Itu dia mulai Enggak karena takutnya lo tau kan Kalau Queen persiapan terlalu panjang Kurus gemukurus Jadi gitu kan Nah maksudnya Ini nanti nih bener-bener toning 14 hari sebelum berangkat nih Oke oke Gitu Dia cuma makan Aduh bener pokoknya gue siksa deh Gitu Semoga coba lagi ukur pinggangnya ukur lagi Jangan ditari Enggak Gitu Naik Gitu Gak ada Sekarang gak ada citing-citing Nasi-nasi Gak ada ya Citingnya Gak ada ya Citing-citing Pinggul 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 Ini pinggul bakal jadi naik nih Karena pantat juga naik Tapi gak apa-apa ya Gak apa-apa pinggul Guys Jadi ini koleksi bajunya Anas Bajunya itu rata-rata glam guys Terus udah gitu Bajunya itu rata-rata melekat di tubuh Kita mau ini ah Mau cobain yuk Salah satu bajunya Anas ke badannya Tuh liat tuh anak gue tuh dari sini ngintip tuh liat tuh Sini ngintip saya Tuh Wulala Uin Guys jadi ini kalian liat Bukan reformasi, apa sih namanya? Transformasi Maaf, maaf, maaf Transformasi aura, ini badan dia Kamu badan dia berapa tahun lalu, Dek? Dua tahun lalu Dua tahun lalu berarti gini ya, masih dulu Tuh Ini aura dulu Iya, ini aku dulu Besek aja berprestasi ya, mbak Dulu ya, mbak Lalu lagi, kan? Gak Tapi, Madam Megun pernah pake baju ini ga sih? Hah? Bulu-bulu aja Ini baju, bulu ayam ini, Anas buat waktu itu Putri Indonesia kalo ga salah Kalo desainer mah, idenya banyak, Shay Desainer itu kayak kucing, nyawanya banyak Iya kan? Ada aja Apa aja bisa jadi, Shay Kalo desainer, jangan suka nantang-nantang desainer ya Makanya ya Bisa diada-adain Bisa diada-adain, yang ga ada diada-adain, Shay Apalagi yang ngehack channel E-Goon ya Apalagi yang ngehack channel E-Goon Ternyata artis Hollywood, Shay Bener ga sih? Hah? Aduh, malu banget ya Aduh, malu banget ga sih? Gila deh Viewers yang ga seberapa ini Ayo dong, makanya subscribe, like, dan juga komen, guys Akhirnya balik lagi Balik lagi loh, Aura Dan lo tau siapa yang ini? Siapa sih, mbak? Oh, rahasia Iya, jangan-jangan tau Jangan, lo pasti kaget Siapa? Ada deh, ntar ya Nanti deh, pas kami shoot ini Aduh, udah dulu gue nih Oke, jadi selesai sudah pertemuan kita hari ini Jadi Anas jangan kaget Aura ini kalo di rumah itu bahasanya baku Kita, kamu, aku Iya, banget Saya, saya, sebuah gitu bahasanya kaku Jadi Anas, terima kasih banyak Sudah mau mewakili imajinasi aku Umi juga terima kasih Umi ada Umi sih? Umi? Apa pake kumis, panggilnya Umi sih? Makasih Umi Umi tuh pake kru du, ya kan? Halo Dadi, hari ini ya Mau bikin anting, guys Ini dalam tema buat kayak internasional Oh! Sebentar lagi ya Bersitu internasionalnya Ya, biar liat Ini kayak internasional Tadinya mau dibuat di Venezuela Tapi Karena kayaknya Venezuela masih lockdown Jadi akhirnya mau dibuatnya di Bangkok Aku mau bikin anting nih kan kayak desain aku nih Oh ini by Ivan Gunawan ya Buat kita by Ivan Gunawan Ini gak aku jual Tapi aku punya anting kolaborasi yang menjadi utama Namanya Dancing Stone Nih Dancing with Igun Tuh Kalo ini konsepnya apa nih? Ini buat ngelengkapin baju aja Jadi ada anting yang warna hijau Karena pengennya konsepnya gede-gede Harus mengintimidasi Kalo yang kecil-kecil gak keliatan Ya Ini batik dari kampungnya Aura Majalengka 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 terkenal sama manganya bener Udah gak arum manis Terus ada kecap Ini baju Jadi ini baju Aku bikinin buat Bella Bella akan nemenin Aura untuk homecoming ke Majalengka Jadi sebelumnya mereka tuh ada Resok photoshoot sama videoshoot Buat salah satu desainer di Bandung Habis itu mereka langsung Lempas ke Majalengka Jadi nanti hari Jumat aku nyusul mereka ke Majalengka Nah Mumpung sekarang aku udah kesempatan untuk Ngobrol Ngomong lagi sama kalian Dan Jadi beberapa waktu lalu itu Youtube channel aku sempet dihack Itu udah guys selesai tuh? Udah bikinnya kayak gitu Youtube channel aku tuh sempet dihack Kemarin sih aku jujur gak terlalu fokus banget sama Youtube channel aku Karena memang Pas momen itu tuh papa juga kan meninggal gitu Jadi ya aku gak fokus kesana Tapi justru tim manajemen aku Tim dari MOP channel yang memang Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas Youtube channel aku Mereka Bekerja luar biasa Untuk bisa mengembalikan Channel Youtube aku Youtube channel aku ini keren banget loh Bisa dihack sama artis internasional Inisialnya KW ya Nah inisialnya KW Kalo misalnya kalian Tau kira-kira siapa yang ngehack Kalian pasti kaget sih Aku juga gak bisa suzon bahwa Oh yang ngehack itu beliau Apalah arti sebuah nama gitu kan Orang kan bisa aja misalnya Saya gak melakukan tapi Saya bikin kayak Oh Ivan Gunawan gitu Tapi ngerjain orang lain kan Allah walang gitu Tapi ya Karena berhubung Namanya disitu nama Dari artis terkenal tersebut Jadi agak bingung sih Kok dia bisa ngerandom Dapet artis Indonesia Yang followernya gak seberapa ini gitu Jadi kemarin ngembalikinnya Sempet cukup lama ya Mau sebulan kali deh Hampir dua bulan Hampir dua bulan itu ya Dan ya sedihnya Aku lagi semangat-semangatnya Lagi seneng-senengnya Lagi banyak Collapse Sama Siapa-siapa-siapa Jadi Akhirnya yaudah Kepending lah Buat posting-postingannya Tapi ya buat aku Segala sesuatu itu Awalnya kan aku Ya aku selalu bilang Kalau segala sesuatu itu kan Gak abadi ya Tapi Kalau Yang namanya milik Ya insya Allah sih balik sih gitu Kalian yang kangen Sama hari-harinya aku Kangen sama persiapannya Aura Kangen sama Ya apa yang aku lakuin dalam keseharian nih Semoga bisa terobati Ya Makan dulu sayang Sampai jumpa Ya 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 Ya